moita moyan ee pereng cagardu acara nata kebeyan katundu ngobrol tentang ngejember dan sekitarnya insyaallah bekal punya manfaatan moita moyan ee moita moyan sangat luar biasa saya mohon maaf ya ngomongnya ini porcampur siap ini ada informasi kan saya gini-gini juga punya lahan sedikit-sedikit di rumah masih dipakai pupuk buatan terus pukuk pabrik terus kan ada bagus juga katanya ilmu pertanian itu nggak bagus ya ya jadi saya tuh lelele yang menang menang-menang utama yang itu leleleleleng terus dan nyari informasi saya pupuk buatan tuh salah satunya yang bagus tuh dari apa kemana bahwa itu sih masih informasi maggot apa maggot ya jadi saya ngeleng-ngeleng pokok saya tahu itu sudah ngeleng-ngeleng nyari informasi pas sampai dari rumahnya masa ini iya jari lalak 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 itu sudah lalak itu kan banyak macamnya ada lalak yang di dekat apa biasanya di sekitar makanan kita lalak kecil-kecil itu itu ada lagi lalat yang agak hijau yang hijau besar itu nah itu yang bisa bikin perut tak nyaman itu ada lagi namanya lalat bsf lalat bsf ini adalah lalat hitam black shoulder fly itu nama bahasa Inggrisnya lalat kendara hitam nah itu lalat itu yang memang eh tidak mengandung sumber penyakit oh lalat tapi tak kotor iya kalau lalat rumah lalat yang hijau itu kan selalu hingga di sampah-sampah kotoran-kotoran ayam kotoran ini akhirnya yang kakinya tadi itu hingga bawa tapi kalau maggot ini dari lalat yang memang dia tidak bawa kuman dan bagus untuk apa namanya misalkan untuk maggotnya sendiri atau apa namanya eh kalau bahasanya belatungnya lah nah itu untuk bisa untuk pakar nah yang untuk nah maggot ini mampu mengurai mengurai atau menghancurkan sampah-sampah organik buah-buahan sayuran semua makanan-makanan diurah bersama dia sampai mampu mengurai kotoran sapi kotoran ayam segala mampu diurah lah yang dinamakan humusnya ini adalah sisa dari kotorannya itu itu nah itu sangat bagus sekali itu alami-alami betul itu apa namanya mon ada teman-teman saya itu ya pakai orang yang gini-ginis ya teman saya inginir ini aja inginir pertandingan saya ya rentannya jadi ini katanya apa namanya tanah itu kalau terus-terusan di apa namanya dikasih pupuk dari pabrik nantinya miskin ya ya insur haranya berkurang terus apalah lapisan-lapisannya itu lapisan unsur haranya langsung apa namanya merusak merusak dari tanah jadi miskin lah pokoknya bahasa saya itu tanah miskin lah pokoknya tanah miskin dan kekurangan miskin jadi miskin lah pokoknya tanah miskin dari tanah miskin dan kekurangan dengan keskin jadi gitu tadi harus di apa namanya di kombinasi dengan yang alami ya pokoknya itu saya sekali di tempat saya itu memang banyak apa peternak-peternak tapi prosesnya saya nggak tahu mending beli saja buku buatan dimana akan ini termasuk informasi dari maggot ini tidak cuma buat pupulnya banyak sekali jadi maggot itu sendiri kan apa ya ketika kita berbudaya maggot selain kita juga membantu pemerintah mengurangi sampah organik karena kan di Jember ini kan sampah organik 80% masih tinggi masih tinggi masih tinggi sekali jadi sampah-sampah organik itu kan jadi sumber penyakit iya nah saat maggot ini menjadikan sebuah solusi untuk mengurai sampah-sampah limbah-limbah organik yang dihasilkan dari kebanyakan dari limbah rumah tangga nah itu di Jember ini memang sampah organik tinggi tinggi sekali nah makanya kalau kita kita berbudaya maggot ke apa nama kita dapat 3 fungsi sekaligus nah yang pertama yang kita bisa kuasai itu kalau misalnya budaya itu adalah dari segmen perikanan maggot ini bisa untuk makan ikan termasuk ikan lele milah gurami ini bisa untuk makan ikan konsumsi iya bisa karena apa kandungan proteinnya itu sangat tinggi nah protein itu sendiri bisa untuk membuat sel-sel pembentukan dalam tubuh bisa cepat besar ikan air tawar ya ikan air tawar nah kalau diberi makan maggot setidaknya eh satu pakan alternatif kan lebih murah jadi tetap-tetap menggunakan pakan fur itu tetap cuma dikurangi tambahan tambahan vitamin nah vitaminnya itu 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 ke ikan masih ada ke ayam atau unggas bisa bisa hai 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 punya ayam mantep itu hahaha ya kayak ya sangat bagus sangat bagus sekali kayam pertumbuhan juga lebih bagus lebih cepat besar lebih cepat gemuk juga pertumbuhan ya 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 menghendung protein itu adalah penghasil salah satu unsur untuk pembangun dari sel-sel dalam tubuh nah itu itu yang ke unggas ya semua unggas keburung pun juga mampu bisa nah yang ketiga lagi ini yang paling utama setelah kita budidaya misalkan punya budidaya ikan alat budidaya budidaya apa namanya ayam sekaligus nanti pasti ada kotorannya itu ayam itu ada kotorannya yang menjadi masalahan iya taunya ketatangga sih bagaimana caranya lalat-lalat selain lalat di selalu selain lalat DSF pasti ingat disana ayam-ayam betelur ayam-ayam ini solusinya adalah diberi maku diurai lah kotorannya supaya terurai dan tidak bangun nah yang menyebabkan bahwa adalah kotoran tertumpuk tidak bisa diurai tidak bisa berapa tidak bisa menyatu dengan tanah oh diurai terus menyatu dengan tanah akhirnya menjadi unsur hara itu sendiri yang dibutuhkan tanah itu sendiri tercampur itu banget nah ini saya itu agak ini agak penasaran ya iya penasaran sampai mak bisa pertamanya gimana awal-awal ceritanya cuma bisa pas langsung oh saya pingin budaya maggot ya ceritanya gimana mungkin buat motivasi jadi saya berapa kali budaya maggot ini tahun 2019 di bulan saya mengetahui-tahui tamu maggot ini kurang lebih di bulan Juni ini Mar Juni lah 2019 itu sudah sudah mengenal dunia maggot tujuannya adalah untuk pakan alternatif pakan alternatif harga sentot semakin semakin turun semakin naik turun semakin semakin naik harga lili atau harga gosek apa yang konsumsi sudah standar nah jadi orang-orang ini pada bingung yang mencari kita cari pakan alternatif bagaimana caranya terus apa enaknya yang yang bisa di aplikasikan ke ikan dan tidak mengurangi dari proses pertumbuhan nah tetep bagus tapi murah gitu ya karena harga serta semakin tinggi diketemukanlah beberapa peneliti beberapa komunitas ketemulah maggot ini tahun kalau maggot ini kalau saya sendiri sudah budaya kurang lebih tiga tahun lebih lah tapi kalau penelitiannya saya baca-baca itu kurang lebih sudah di tahun 90-an sudah diketemukan ada peneliti Mas Rino sendiri yang kenalkan siapa itu ke maggot ini saya adalah kawan ada kawan di yang apa namanya ada ada kawan yang dia budaya lili dia yang kepingin cari pakan alternatif karena harga sentet naik terus nah itu juga ya itu makanya dari sana saya akhirnya mengembangkan belajar tahu hanya mengembangkan akhirnya kalau sudah tahu enggak cuma link ternyata ya dibuktikan beberapa customer-customer saya ada peternak murai ada ayam pejantan ada ayam petelur itu mengembangkan sampai sekarang ini pelengganya Mas Rino itu dari peternak itu sampai berapa itu berapa customer kalau saya yang customer customer asli itu maksudnya tetap kontinu karena sekarang kan di Jember sudah banyak komunitas udah banyak saya sih kurang lebih tapi sekitar 10-15 customer lah ya yang permintaannya itu pasti kontinu ya boleh 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 dan jangan lupa maggot ini bisa untuk mancing sama suka mancing saya suka terutama nanti sama saya mancing ya hahaha saya kalau di kolamnya orang hahaha ini disana itu hahaha ini apa namanya eh kalau di sini kan misalnya ini kan ada perumahan betul kalau misalkan ada nggak ini apa eh imbasnya dari tetangga-tetangga iya kalau saya sendiri ketika pada waktu awal pertama kali karena saya tahu ini berhubungan dengan sampah ya tapi jangan sama masyarakat hahaha jadi akhirnya saya berusaha untuk eh kalau ini sampah berhubungan dengan bau saya hidup di apa nah di ruangan apa luar lingkup yang memang tetangga ini pada rapat semua jadi bagaimana caranya saya masuk ke dharma atau dharma-dharma wanita ya nah ke lingkungan dulu karena saya izin ke lingkungan RT RW jadi biar tahu kita mengerti bahwa dan kita memberikan edukasi pengertiannya itu yang paling penting nah itu lah jadi saya memberikan masuk dulu pamit ke dharma ke RT RW pamit dan saya memberikan sedikit eh edukasi pada pada apa namanya eh di dharma tadi untuk bisa memilah sampah-sampah yang bisa dipilah nah jangan organik segala macam ya betul jadi sampah-sampah organik yang mereka harusnya dibuang mengelubuk saya mampu-mampu apa namanya ya saya tampung saya banti tampung untuk saya urai untuk jadikan makut siapa yang mengorek adalah makutnya sendiri itu ini apanya kan magut itu karena magut ini di apa dikirim pasti ada dalam bentukan wapinya kering ya Iya jadi kalau yang basah yang basah itu kan awalnya mulai nya kan prosesnya itu kan dari telur telur-telur dari alat kawin satu bertelur-telur telur itu kita paskan nah paskan itu setelah itu kita besarkan sampai dia kurang lebih dari telur itu sampai panen kurang lebih 25 hari nah setelah 25 hari baru kita lakukan proses manenan nah medianya 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 ini itu pakanannya jadi makanan awal ya itulah medianya jadi kalau kalau saya pakai sama-sama organik kayak buah sayuran organik organik kalau itu atau parutangnya itu bisa bisa malah saya pakai itu setiap hari pakai itu karena ada tangga saya yang memang produksi kue oh parutangnya bisa iya kalau yang kering setelah kita proses-poses pemanenan pendek kurang 25 hari atau 28 hari baru kita prosesan kering nah kering itu segmennya ke orang-orang yang tidak mau ribet ada kemasan lah iya nah mau kemasan kemasan atau yang orang yang kadang-kadang mas aku mau cari yang agak murah tapi tidak usah ada kemasannya wis yang penting loss lossan ada yang lossan ada yang minta kemasan nah ada yang ada labelnya macem-macem tergantung dari orangnya itu mau seperti apa nah kebanyakan sih yang pakai itu adalah pecinta koi yang nggak mau ribet tapi ada yang minta mas aku minta yang hidup aja ada kalau yang itu kan masih merawat masih makan iya itu kalau kering tinggal set kalau yang kering itu dikeringkan dengan apa saya itu pakai Open 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 itu bikin kue itu Iya itu manual tekmas ya itu sangat mantap sekali itu jadi tekniknya ada beberapa macam ada yang pakai microwave ada yang pakai Open tangkering kue itu ada yang ada lagi yang pakai sangrai sangrai pakai pasir macam-macam kebetulan saya ngambil yang Open karena Open ini di karena emang kita home industri jadi kita masih pakai manual nanti kedepannya kita pasti mengembangkan itu lebih besar-besar kalau misalkan kemasan itu berapa ini ukurannya berapa ukurannya kita pakai standing pos kecil itu ukuran 30 gram 30 gram itu harga 7-10 ribu range-nya iya per standing pos itu kurang lebih 7-10 ribu tergantung kita ada laser juga yang bisa jual di 8 ribu kita paling tidak minim kita jual di angka 7 ribuan lah tuh kalau per kilonya per kilo kita patok di harga 80 tapi wah ini yang bikin lamanya ini emang harus ternakan kita jadi bikin kering itu sangat lama sekali saya durasi itu paling tidak set satu kilo kurang lebih saya habiskan waktu sekitar 4 jam oh lama juga ya makanya dari segi harga juga kita lebih tinggi karena emang kita jaga kualitas juga 4 jam 4 jam jadi kita tidak di depan kameraman saya kalau kemar mandi wah itu sambil ngopi pak iya sambil ngosik itu ini kan apa namanya apa di pemirsa nya Muitamo yang sebagian besar sebagian kecil lah ya ada yang apa namanya tertimpa masalah bingungan dan kopi ini ya iya ada yang banyak yang kesusahan nih kehilangan pekerjaan bagaimana ini motivasi ke pemirsa sayang iya hahaha oke untuk orang pemirsa jangan patah semangat tetap berkarya tetap mencari peluang, kreativitas bergumpul dengan orang-orang yang mereka juga punya semangat punya spirit jadi pikirannya harus positif bergumpulnya dengan orang yang punya spirit bergumpulnya pada pandaran yang Asrogia asro-asrogia dan satu lagi yang harus dipegang jangan lupa berdoa minta sama Tuhan minta sama Tuhan